Intro Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Honga Mulai Tindo yang ini sebenarnya bikin video udah adakan ya, kebetulan saya lagi parkir jadi saya pikir mau memanfaatkan waktu itu dengan baik, saya bikin video aja deh daripada ngapa-ngapain gitu kan, siapa tau video ini bisa bermanfaat nih karena di video kali ini saya mau bahas mengenai kapan waktu yang tepat memakai AMOLED nah, sebenarnya di video ini itu terinspirasi sih dari pengalaman-pengalaman atau kondisi sih tepatnya ya, kondisi yang dialami oleh para customer-customer kami terutama yang baru ya, yang belum pernah pakai AMOLED karena kan biasanya tuh ketika mereka kontak, mereka bercerita dulu kondisi seperti apa nah, itulah yang membuat saya bisa mempelajari satu persatu, oh begini tuh kondisinya, oh begini dan saya menyimpulkan bahwa sebenarnya setiap orang itu kan memiliki perjalanan yang berbeda-beda dengan tingkat kematangan spiritual yang berbeda-beda tapi, satu hal yang penting adalah mereka datang kemari ketika mereka whatsapp bercerita mencari jalan gitu ya artinya mereka itu sedang mengeksplorasi atau mencari jalan yang baru atau misalnya apa sih eksplorasi itu, mengeksplor itu menjelajahi ya menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru, menjelajahi sesuatu-sesuatu yang baru nah, tentunya itu akan menambah pengetahuannya, menambah pengalamannya, dan menambah kematangannya jadi lebih bijaksana nah, selain itu yang mendasari dibuatnya video ini adalah pengalaman dari teman-teman saya sendiri jadi memang awalnya teman saya itu kan banyak juga yang gak percaya apalagi melihat saya pakai amulet kan banyak ya, kadang-kadang nah, dia tuh skeptis gitu loh skeptis, gak percaya tapi lama-lama begitu sering melihat apa yang saya sharing ngobrol-ngobrol bahkan pengalaman-pengalaman customer juga saya kasih lihat kadang-kadang ke mereka gitu ya banyak loh, diantara mereka itu yang tadinya gak percaya malah jadi penasaran, malah jadi pengen tahu lebih banyak nanya-nanya gitu ya, nanya-nanya nah, itu gak bisa saya salahkan juga karena kan, kita tuh sebenarnya untuk menjaga diri pada awalnya, pasti kita skeptis pasti kita gak gampang percaya orang gitu kan saya sendiri pun begitu dulu saya gak percaya sama amulet sampai saya dikasih tahu soal amulet sama guru saya saya mencoba dan saya merasakan sendiri gitu apa yang dibantu dalam kehidupan saya dulu, waktu jaman masih kerja waktu saya kan, saya kerja di bank sebagai kredit analis habis itu saya pindah lagi sebagai analis lagi nah, kurang lebih ya dulu ya, dari sisi pekerjaan itu banyak banget yang saya rasakan misalnya apa saya tuh jadi lebih dipercaya dapet trust dari bos dan dapet tapi karena dapet trust itu kerjaan memang jadi banyak gitu jadi banyak kerjaan karena tugas saya, oh dipercaya ini, itu, ini, itu sampai saya udah jenuh-jenuh ya saya cari kerja lain itu dapet pekerjaan loh yang gajinya tuh naiknya lumayan banget gitu dan saya pun kok bisa sih kok bisa sih saya masuk ke tempat ini padahal beberapa orang lainnya begitu daftar teman-teman saya juga ada yang daftar gitu itu gak ada yang diterima gitu tapi saya diterima saya merasa wah, ini saya dapat kerjaannya di momen yang pas dengan kondisi yang pas gitu ya sampai terakhir saya resign pun pokoknya semua timingnya semua waktu yang saya dapatkan tuh tepat gitu loh nah, sebenarnya kan sesuatu seperti waktu yang tepat itu kan penting ya kalau menurut saya karena ketika kita melakukan sesuatu tapi waktunya gak tepat hasilnya belum itu memuaskan misalnya contoh nih kita tahu aplikasi yang bisa pesen taksi online ya seperti ojol-ojol lah ya ojol sebut aja ojol ya ojol itu kan bisa mobil bisa motor saya gak sebut merek ya jadi kalau misalnya dia muncul lebih awal dulu sebelum sebelum jamannya handphone itu banyak dipakai orang kan dulu handphone itu barang mewah ya mungkin dia gak akan sebesar sekarang tapi karena mereka muncul di waktu yang tepat ketika teknologi sudah mulai matang di Indonesia terus pas banget sebelum pandemi karena kan pandemi belum ada yang tahu ya nah, di saat pandemi itulah ojol semakin berkembang pasat kenapa? karena kehidupan banyak orang bergantung di situ orang ada yang jualan di marketplace orang ada yang pesen makanan di jualan makanan di aplikasi ojol ya kan nah, itu kan membantu kehidupan banyak orang tapi kemunculannya ojol ini aplikasinya itu tepat momennya momen ketika perkembangan teknologi sudah mulai matang orang sudah bisa pakai handphone gitu kan sudah banyak yang pakai handphone itulah yang menyebabkan timing itu sangat penting nah, sama juga ketika pakai amulet kapan sih menurut teman-teman yang waktu yang tepat untuk pakai amulet nah, sebelum saya jawab teman-teman komen dulu nih di kolom komentar kira-kira kapan saya kasih waktu lima detik satu dua tiga empat lima oke sekarang kalau dari sisi pendapat saya ya dan pengalaman saya dari pengalaman saya gak cuma saya sih dari orang-orang yang banyak konsultasi sama saya yang saya juga udah sering bilangin baik itu di media sosial maupun secara personal secara langsung kepada orang-orangnya ke orang-orang yang dekat gitu ya yang nanya-nanya sebenarnya waktu yang tepat untuk pakai amulet itu adalah sekarang apapun kondisi Anda karena apa? karena kalaupun Anda sedang tidak mengalami kesulitan saat ini itu adalah waktu yang tepat sebab kalau kita nih ibaratnya nih kita ibaratkan kehidupan itu kan perjalanan ya perjalanan itu ada yang lurus ada yang naik turun ya kan ada yang tanjakan ada yang turunan ketika tanjakan itu capek banget itu menggambarkan ketika kita sedang berusaha untuk naik ke atas ke puncak kita misalnya berkarir dari bawah atau usaha dari bawah kita mau nanjak nih itu pasti berat kan apalagi awal-awal awal-awal berdekis usaha itu yang paling berat nah ketika kita memulai pakai amulet ketika kondisi kita itu belum sampai buruk ya belum buruk-buruk amat itu ketika kita sumpah manjatuh ya atau ada halangan rintangan itu gak akan parah-parah amat karena apa? karena ada guru yang melindungi kita lewat amuletnya selama kita mempraktikan hal-hal yang baik baik lewat pikiran ucapan tindakan dan juga kita harus yakin sama gurunya kalau kita pakai amuletnya tapi kita gak yakin dia buat apa kita pakai amuletnya gitu nah jadi kalau kita punya keyakinan sama gurunya gurunya pasti akan bantu kita tapi kita harus bersabar karena gak akan ada sesuatu yang instan karena guru spiritu lewat amuletnya membantu kita juga lihat dong lihat kita pasti melihat sejauh apa sih kita yakin sejauh apa kita konsisten dan ulet dalam berusaha ibaratnya kita deh kita mau misalnya misalnya umpama nih ya umpama ya umpama kita mau lihat kasus anak yang mau sekolah gitu ya atau yang mau kuliah gitu ya misalnya ada orang mau kuliah anak kecil atau remaja atau siapapun lah yang mau sekolah atau kuliah terus kita mau bantu nih oh dia kasihan nih anak punya kemampuan buat buat melanjutkan kuliahnya atau sekolahnya saya mau bantu deh yang pertama lihat apa kemauan kan kemauan buat belajar ini anak ada kemauan yang kuat gak buat belajar rajin apa enggak ya kulit atau enggak gitu ya konsisten atau enggak nah kalau udah males siapa yang mau bantu gitu loh ya kan orang dia aja gak mau bantu diri sendiri buat masa depannya masa kita mau bantuin mau membantuin tapi gak tercapai tujuannya tujuan kita kan bantu dia kita senang tapi dia sendiri kan mau bantu tujuan hidupnya gitu loh maksudnya ngerti kan nah kalau kayak begitu kan sama gitu ketika kita pakai amunat kalau kita yang gak kulit gak rajin gak yakin sama yang mau bantu kita gimana mau dibantu gitu loh yang penting kita sabar dan percaya sama gurunya yang akan bantu itu sih yang saya terapkan sampai sampai pada tahap saya tuh gak mikirin lagi ah saya bakal dibantu apa enggak enggak saya hanya fokus aja praktekin dan juga baca katanya atau doanya ya yang sudah dikasih nih kepada customer karena yang paling yang paling penting adalah keuletan kita dan usaha kita itu yang paling penting nah kenapa saya sarankan ketika teman-teman dalam kondisi stabil memakai amulet karena kalau orang sudah jatuh ibaratnya teman-teman jatuh nih lagi lari jatuh ke lubang gitu ya nah atau misalnya lagi nanjak gitu ya lagi tanjakan terus tiba-tiba jatuh ke bawah itu buat nanjak lagi itu akan butuh usaha dua kali lipat loh daripada sebelumnya karena apa? karena kita sudah rancur capek juga gitu kan tenaganya sudah habis kesabaran sudah dipakai jadi ibaratnya kalau sudah jatuh makin lagi memang bisa bisa tapi akan lebih berat harus lebih sabarnya dua kali lipat dibanding waktu kita stabil kenapa? waktu kita stabil itu artinya karma kita lagi bagus gak gak banyak hal yang menghalangi kita gak banyak rintangan tapi ketika kita sudah jatuh itu ketika karma buruknya sedang berat-beratnya sedang berbuah banyak-banyaknya sedang banyak masalah yang datang gitu kita gak bisa berharap instan kalau lagi kayak begitu karena kita harus bayar dulu tuh karma buruknya itu akan waktu lebih panjang jadi teman-teman saya bilangin kalau misalnya mau pakai amulet maka enak kalau teman-teman dalam kondisi baik itu sedang stabil ataupun sedang mau nanjak gitu ya sedang mau berusaha naik nah bukan berarti yang di bawah sedang jatuh tidak boleh pakai bukan justru memakai amulet dari guru spiritual itu akan membantu tapi pengertiannya itulah yang di perbaiki karena pengertiannya itu adalah saya sedang berusaha bangkit berarti saya harus lebih memiliki kesabaran yang ekstra gitu loh karena kita kalau mau dibantu pun kita berproses gak bisa instan karena ibaratnya eh saya mau dibantu dong tapi cepetan ya emang ada yang mau bantuin kopnya begitu kan gak ada nah itu sih pesan yang saya mau sampaikan kenapa karena saya gak mau kita itu jadi generasi instan generasi yang berharap apa-apa tuh gak ada proses karena sesuatu yang instan itu akan apa ya cepat naik cepat turun lah apalagi kalau teman-teman yang udah biasa di pasar modal ya kayak saham ataupun di pasar kripto itu pasti sudah tahu tuh yang cepat naik pasti cepat turun jadi yang paling penting adalah kita harus mau berproses nah kalau misalnya ada orang yang begitu pakai cepat itu gimana dong nah itu berarti dia tuh pakai di momen ketika karma buruk yang sedang dialami itu sudah mulai berkikis jadi sudah waktunya yang baik terbuah nah guru dari amulet misalnya yang buat lompohong nah amulet lompohong itu membantu supaya yang lebih yang karma baiknya lebih cepat keluar lagi jadi membantu supaya meng-cover yang buruk gitu jadi gak para-para amat itulah manfaatnya ketika kita memakai amulet dan memiliki seorang guru spiritual yang yang qualify ya yang bener-bener bener-bener seorang guru gitu loh yang bisa membantu kita itulah pentingnya karena banyak juga orang yang gak tahu soal ini hanya lihat iklan di media sosial gitu mereka tergiur karena cuma kata-kata manis nah saya bikin video ini supaya teman-teman juga lebih mengetahui soal itu jadi bukan cuma sekedar benda dibilang amulet tapi asal-usulnya guru spiritual yang buatnya itu faktor yang sangat penting dan saya gak mau yang seperti gimmick-gimmick yang misalnya sekedar oh hype nih trend saya gak terlalu suka yang begitu saya suka bener-bener amulet-amulet yang sakral yang bisa membantu seseorang kenapa? karena saya sudah merasakan saya juga ingin orang lain juga terbantu gitu loh karena ibaratnya kalau saya memudahkan jalan orang saya yakin jalan saya juga akan dimudahkan gitu aja sih simple aja pernah gak sih teman-teman misalnya membantu orang tapi udah hanya ketika orang itu berhasil atau mendapatkan sesuatu ya teman-teman happy gitu loh ya itu aja sih sebenarnya kan kebahagiaan begitu kan bahagia bukan gak usah banyak alasan lah jadi kan saya pikir kalau saya membantu orang lewat menyediakan amulet yang bagus yang bisa bermanfaat kan saya juga menciptakan karma baik buat diri saya ya kan di sisi lain orang lain juga mendapat manfaatnya gitu aja sih simple sih kalau saya enggak enggak pakai arasan macem-macem gitu kalau masalah pencarian memang agak susah ya cari amulet itu apalagi yang antik-antik yang buatan guru-guru lama makanya mah harinya agak tinggi oke mungkin segitu dulu aja ya jadi kalau teman-teman berkenan teman-teman boleh nih bantu untuk komen like subscribe jadi kalau misalnya teman-teman juga nih punya kenalan ya atau keluarga yang mengalami ya sedang mencari jalan baru mau mengeksplorasi hal baru mencoba hal baru yang kondisi membutuhkan amulet boleh di-share video ini kepada mereka supaya mereka tahu dimana mencarinya ya kan bisa kontak langsung jadi mereka juga mendapatkan jalan gitu kan mungkin gitu dulu aja ya kita akan lanjutkan di video-video berikutnya bahas yang lain lagi komen like dan subscribe ya oke thank you see ya sub indo by broth3rmax